Polisi melakukan otopsi terhadap mayat berambut mohak yang ditemukan mengambang di Paritokaya pada Senin Siang, 16 November kemarin. Dari hasil otopsi ditemukan memar akibat benda tumpul di bagian kepala, sehingga diduga merupakan korban pengadiayaan. Otopsi dilakukan terhadap mayat yang ditemukan mengambang di Paritokaya, Gangdungun, Kecamatan Pontianak Selatan, di kamar jenajah Rumah Sakit Umum daerah Sudarso Pontianak. Dari hasil otopsi terdapat pemar di bagian kepala korban akibat benturan benda tumpul, sehingga diduga merupakan korban kekerasan atau penganiayaan. Polisi juga meningkatkan aduan penemuan mayat menjadi laporan polisi, sehingga akan dilakukan penyelidikan lebih mendalam, namun polisi masih terkendala identitas korban. Dari hasil otopsi yang saya jumpai, yang saya temukan, yang pertama akan saya dapat berapa umur korban, namun itu nanti perlu penelitian khusus, itu yang pertama. Yang kedua, ada saya temukan kejanggalan. Kejanggalan itu terdapat di organ otak, kemudian di rongga dada bagian dalam sebelah kanan. Nah kejanggalan bagaimana nanti, saya tuangkan nanti ke PISUM, nanti silakan teman-teman media tanya sama Pak Pak Kosek. Untuk menangan dari kepolisian, sesuai dari awal PISUM luar yang dilakukan Dr. Monang, memang ditemukan ada bekas ataupun memer di tubuh korban, sehingga kami singkatkan menjadi laporan kepolisian, LP, dan kami berkoordinasi dengan Dr. Monang untuk meningkatkan menjadi otopsi, sehingga kami bisa melakukan langkah-langkah, kami akan tetap mencari pertama identitas ataupun penyebab-penyebab kematian ataupun kelaku yang diduga kasus pembunuhan ataupun penganian mengakibatkan kematian. Rio menambahkan tidak ada ciri fisik yang menonjol, namun korban memakai gelang di tangannya yang menjadi ciri identitas korban. Dari Pontianak, UUN Junior, AINews melaporkan.